Intro Berikutnya Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Imam Suprastowo menekankan pentingnya pelaksanaan administrasi keuangan hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali dalam rangka menggali informasi sekaligus saling bertukar pikiran terkait tugas dan fungsi anggota Dewan Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali Senin 19 Februari Kunjungan para wakil rakyat Kalsel ini disambut Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Bali Inyoman Edy Subagiyarta Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel Imam Suprastowo menjelaskan kunjungan ini dalam rangka menggali informasi dan bertukar pikiran berkenaan dengan tugas dan fungsi anggota DPRD Pertemuan tersebut berfokus pada pelaksanaan administrasi keuangan di DPRD Provinsi Bali dengan harapan bisa menjadi masukan bagi para wakil rakyat di rumah bancer Pasalnya sebagai seorang wakil rakyat erat kaitannya dengan urusan administrasi keuangan yang dibantu dan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel Pasalnya di DPRD Provinsi Kalsel sendiri ada dua kegiatan yang masing-masing dilaksanakan dua kali dalam satu bulan yakni sosialisasi perda dan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan Kedua kegiatan rutin tersebut secara resmi setiap anggota DPRD Provinsi Kalsel akan dialokasikan sejumlah dana untuk pelaksanaannya dan itu menuntut mereka membuat laporan pertanggung jawaban kita sampaikan kepada teman-teman semua dan kebetulan juga dari staf komisi dua ada mungkin bisa menyampaikan nantinya ke sekuan sehingga lebih ada kehatian-hatian lah di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan pengawasan kegiatan setiap anggota karena ini untuk melindungi anggota Dewan sendiri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kelengkapan administrasi harus dijaga berarti Pak? kelengkapan administrasinya harus dijaga jadi ini yang penting terutama foto dan daftar hati harapan kita memang lebih hati-hati aja lah lebih hati-hati kalau dipermudah kita tidak berharap seperti itu cuma ada kehatian-kehatian sehingga nanti seperti daftar hati foto itu betul-betul clear karena itu kalau di Kalsel tol ukur untuk pemeriksaan kan di daftar hati dan foto sementara itu Kabak Keuangan Sekretariat DPD Provinsi Bali Inyoman Edi Subagiyarta berharap pertukaran informasi ini dapat memberikan manfaat positif bagi kedua belah pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muhail Bancar TV